para pecinta para subscriber perjalanan batin jadi pertanyaannya apakah rasa itu berasal dari kita berasal oleh rasa kita sendiri atau rasa itu bersifat karunia para pecinta para subscriber perjalanan batin rasa yang dimaksud di dalam makrifat itu bukanlah rasa pada orang-orang pada umumnya rasa yang disebut orang rasa yang dimaksud orang-orang pada umumnya rasa yang dipahami pada kebanyakan orang mereka menyebut kesedihan menyebut kegembiraan benci dendam dan lain-lainnya itu adalah rasa padahal rasa gembira rasa dendam rasa kekurangan lemah dan lain sebagainya itu itu semua adalah buah dari seseorang tersebut menjadikan dirinya sedih menjadikan bahagia benci dendam dan lain-lain jadi olah rasa yang seperti tadi itu hanya akan melahirkan sebuah keriduan keikhlasan dan ketulusan di dalam menerima segala keadaan dan itu sangat bagus dan sangat mulia akan melahirkan pribadi yang baik jadi olah rasa akan melahirkan rasa keriduan dan keikhlasan namun rasa yang dimaksud di dalam makrifat itu sangat berbeda dengan yang dimaksud seperti tadi kita jelaskan rasa di dalam makrifat disebut juga dengan sir sir itu bersifat kiamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri dia ada bukan disebabkan oleh sebuah keadaan namun ia akan muncul di dalam diri mereka-mereka yang Allah kehendaki sir ini adalah alat untuk mengenal Allah dan sir ini yang bisa mengenal Allah sir ini berada di dalam ruh ruh berada di dalam hati yang terdalam jadi sir itu lebih lebih lembut daripada ruh ruh itu lebih lembut daripada hati dan di dalam sir itu ada Nur Muhammad dan di dalam Nur Muhammad itu adalah yalatif para pecinta para subscriber perjalanan batin dengan demikian rasa atau sir di dalam makrifat itu tidak bisa diolah dan direka-reka susah untuk mendefinisikannya karena yang menyertai sir yang menyertai rasa itu adalah sifat-sifatnya contoh rasa manis berarti sir itu yang digabungkan dengan sifat manis rasanya manis ada juga sir yang digabungkan dengan gembira maka rasanya gembira rasanya bahagia rasanya dan lain-lain itulah penggabungkan dari rasa yang dikasih sifat-sifatnya dengan demikian rasa atau sir di dalam makrifat itu tidak bisa diolah-olah atau direka-reka rasa itu sesungguhnya yang disebut laduni jalan untuk bermoha safah sehingga lahirlah mahabbah para pecinta para subscriber perjalanan batin lalu bagaimana cara untuk mendapatkan rasa atau sir tersebut jalannya hanya berguru pada ahli rasa itu sendiri kalau kita seorang salik bergurunya pun harus bertemu dan bertawajuh karena rasa atau sir itu hanya bisa diberikan pada hati sang salik dari hati sang mursi dengan cara bertawajuh kecuali kita seorang yang majdub maka beda tentunya para pecinta para subscriber perjalanan batin rasa sendiri itu ada dua rasa sejati dan sejatinya rasa dan sejatinya rasa adalah Nur Muhammad mungkin sudah sering kita sampaikan seorang guru sangat menentukan pencapaian murid-muridnya jadi bukan pada apa yang diajarkan dan apa yang disuruh amalkan tentu rasa yang diterima akan beda jika kita berguru pada ahli rasa dengan amalan Allah 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 seratus kali mungkin dan dengan berguru pada ahli kanuragan dengan mengamalkan Allah 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 maka hasilnya pun berbeda para pecinta para subscriber perjalanan batin selamat menikmati 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 selamat menikmati